Terima kasih. Mbak Krista itu tercatat pada saat datang itu sekitar umur 12 tahun, padahal aslinya itu 8 tahun. Jadi ya dikasih dua uang itu supaya intinya pada saat itu biar dapat selimut pada saat perjalanan di kapal. Terima kasih telah menonton! 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 Eyang Buyut Kakung itu tiba dan dicatat masih 16 tahun dan kemudian Eyang Buyut Putri tercatat masih 14 tahun. Tapi pada saat ini kita mungkin dapat berpikir bahwa sebenarnya mereka lebih muda dari itu. Kadang-kadang pemerintah Belanda pada saat itu kadang istilahnya itu ngakali umur. Jadi umurnya pada saat itu jadi biar enggak terlalu kelihatan pada apabila ada istilahnya itu child trafficking jadi penculikan orang lalu perdagangan manusia kalau pada saat ini. Saudara putri tertua dari Eyang Putrinya Mbak Krista itu tercatat pada saat datang itu sekitar umur 12 tahun padahal aslinya itu 8 tahun. Jadi ya dikasih dua wak itu supaya intinya pada saat itu biar dapat selimut pada saat perjalanan di kapal. So after the Japanese got out from the plantations we had to survive again. So our traditional ways of living was too self-sufficient which is of course not allowed under a colonial occupation. Because we should be dependent on the colonial system and not independent. So we already had our traditional ways of documenting information like storytelling, music, dance and theater. But the Dutch had to take possession of our knowledge production as well. So the Japanese had to learn the Dutch language and read and write in Latin script. So to learn all these skills, some of the Islamic Japanese were converted and sent to boarding schools, to Christian boarding schools where to unlearn our savage culture. And the Japanese received physical violence when they talked in their own language when they talked in their own language or when they practiced Japanese culture. So in this way, our own identity was made traumatizing for ourselves. So this boarding school system has big similarities with the infamous boarding school, with the infamous cultural genocide programs on the boarding school. So my aunt told me she wasn't allowed to talk Japanese at home, so she didn't learn her own language, and so she couldn't communicate with her grandparents that were born in Indonesia and went to Suriname. So we didn't only get separated from our lands, but we also got separated from our families. And so on this reading chapter. So as we all can capture and understand, we're going to be talking about this. It makes it harder to connect by language, because it makes it harder to connect when you don't speak the same language. Having an identity is important to be able to connect with yourself and to connect with the people around you. Having an identity is important for creating a nationalist philosophy and for nation-forming. dan terkini terkini untuk melakukan hubungan dengan perjalanan hidup. Untuk melakukan kolonialisme dan menciptakan unid, kita perlu identitas individu, identitas kolektif, identitas national. Dan juga, kalau menjaga Suriname, mereka masih berlaku dengan membangunan civilisasi karena ada banyak divisi etnic, dan tidak ada nationalism. Jadi setelah orang-orang Jawa ini sudah tidak lagi ada di, kan kalau kita ketahui bahwa mereka kontrak kerja, pekerja kontrak. Jadi mereka bekerja di perkebunan sampai jangka waktu tertentu. Tetapi masalah timbul juga pada saat mereka sudah tidak bekerja di perkebunan tersebut. Jadi pada saat itu pemerintahan kolonialisme berupaya untuk menghilangkan identitas dari orang-orang Jawa ini. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya orang-orang kita itu pada dasarnya mempunyai sebuah apa namanya filosofi hidup, isawrip dewi. Jadi tidak tergantung sama yang lain. Akan tetapi pada saat itu, orang-orang Jawa yang kita sebut perantauan, yang pekerja kontrak tadi, dibuat untuk selalu bergantung terhadap pemerintah kolonialisme. di mana sebenarnya orang-orang yang datang pertama pada saat itu, itu mereka tetap adalah membawa, entah itu dokumen tertulis maupun tidak, mereka membawa budaya, bahasa, atau budaya ini baik itu cerita dongeng, kemudian apa namanya, musik tradisional, kemudian tari-tarian dan apa namanya istilahnya, kalau di sini teater, kalau mungkin di Surabaya istilahnya ludrukan, ketoprak, itu kan merupakan sebuah pentas visual dari seni teater. Akan tetapi, pada saat itu pemerintah Belanda, mereka berupaya, yang saya sebutkan tadi, berupaya menghilangkan identitas itu dengan, salah satunya ya, menyita dokumen-dokumen yang mereka bawa, kemudian mereka di apa ya, dipaksa, jadi mereka diharuskan untuk belajar bahasa Belanda juga, kemudian mereka diupayakan untuk selalu terlibat dalam segala macam urusan yang berkaitan dengan budaya barat. untuk memeluskan supaya dekulturisasi ini, mereka dipaksa untuk apa namanya, pindah, ya dalam hal ini untuk pindah agama untuk masuk ke, kemudian mereka disekolahkan di boarding school, jadi sekolah boarding school Kristen yang, mereka diharuskan untuk menanggalkan semua identitas kejawaan, kalau kita ngomong konteksnya ini Jawa ya, jadi meninggalkan semua konteks itu, baik itu dari bahasa tulisan, apabila mereka mencoba untuk namanya, dek matuhi bahasanya, jadi mereka akan mendapatkan hukuman fisik, contohnya pada saat kalau, kalau kita kan, kalau sama teman sesama Jawa itu kan, pasti kalau ketemu baik itu di perantauan, ketemu pasti ngomong Jawa, nah kalau ketahuan, ini mereka dapat hukuman fisik gitu, jadi ya seperti kita ketahui, kalau kita nggak pernah ngomong Jawa, nggak pernah itu, ya lama-lama kan hilang sendiri identitas yang, yang sebenarnya ada gitu. Jadi kalau, kalau di sini mereka mencoba, dari pemerintahan kolonial itu mereka mencoba untuk, menghilangkan itu dengan, metode traumatizing, jadi, jadi apa ya istilahnya kalau, dengan hukuman itu kan, wendek ngomong Jawa, tak keplak, nah otomatis kan, orang akhirnya ya, takut ngomong Jawa. Ya, sistem dari boarding school ini, mempunyai kesamaan, jadi ada kesamaan, dari sebuah, program penghilangan, budaya, ini kalau di sini, bahasanya kan, cultural genocide program, jadi istilahnya itu, penghilangan budaya secara masif, pada saat itu, di boarding school yang ada di, Amerika dan Kanada. Seperti kita ketahui di, Amerika dan Kanada, di sana, juga ada, orang-orang lokal yang kemudian, istilahnya di, 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 apa, di, hilangkan, dari kebudayaannya, yaitu, suku-suku Indian. Eh, tantenya, tantenya Mbak Krista ini, dia menceritakan pada saat itu, dia, tidak diperbolehkan, untuk ngomong Jawa, bahkan di rumah. Nah, tantenya Mbak Krista sendiri, itu, enggak, enggak bisa, dia ngomong bahasa Jawa. Karena ya, gimana kalau, mau bisa belajar bahasa, kalau enggak dipraktekkan, ibaratnya kan seperti itu. Jadi, memang masif untuk penghilangan budaya ini. Jadi, orang-orang yang tadi dibawa ke Surinama pada saat itu, tidak hanya, dipisahkan dari tanah kelahiran, jadi, mereka juga dipisahkan dari, keluarga-keluarga mereka. Eh, seperti yang kita ketahui bahwa, bagaimana kita bisa kumpul, sama saudara, sama sanak famili, apabila kita enggak ngerti bahasa mereka, kan kita jadi asing. Nah, balik lagi, bagaimana kita mengerti bahasa mereka, karena, kita juga enggak pernah belajar, kita dihilangkan, kita enggak boleh ngomong bahasa asli. Menurut Mbak Krista, bahwa, mempunyai identitas, itu merupakan, sebuah hal yang penting. Jadi, karena, ini bisa menghubungkan kita, dengan, orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya kita ketahui, kalau kita, perantauan, kemudian, kita datang ke, ke Bandung, katakanlah. apabila kita bisa ngomong Sunda sedikit-sedikit, kita, akan lebih cepat diterima di, di daerah itu. Meskipun kita bukan orang asli. Nah, jadi, di sini, ini penting untuk kita semua, bahwa, bahwasannya membangun sebuah filosofi tentang nasionalisme, dan membentuk sebuah kesatua, itu, itu sangat penting, yang disebutkan tadi di awal, karena, dia bisa menghubungkan dengan, eh, cerita, cerita keluarga kita. Nenek moyang kita sebenarnya seperti apa. Jadi, untuk, melawan dari, kolonialisme ini, dan, menciptakan sebuah, kita memang memerlukan sebuah identitas individu, identitas personal. Jadi, identitas, ini sebetulnya siap, dari siapa, orangnya, orang tua kita, kemudian dari, apa namanya, identitas kolektif. Jadi, kita itu, bahasa surah banyak, kini ini gumbul karusopo sih. Ya, itu, yang membentuk diri kita sendiri adalah, komunitas kita, kumpulan kita. Kemudian, yang ketiga adalah, identitas nasional. Kita ini dari mana? Kita dari Indonesia. Otomatis kita, mempunyai beberapa, apa namanya, sebuah, kekuatan bahwa, kita mempunyai negara, yaitu Indonesia, yang, kita ada identitasnya di situ. Kalau kita lihat dari, cerita di Surinama itu, mereka, ini masih, apa namanya, masih berjuang, untuk membangun, apa namanya, civilization, yaitu membangun sebuah, peradaban mereka. Karena, di Surinama sendiri, banyak sekali, orang-orang yang, bukan berasal dari Surinama. Seperti yang kita ketahui, Mbak Krista tadi cerita, di sana, banyak orang dari India, dari Afrika Barat, dari Indonesia, dan, dari banyak tempat. jadi, mereka sendiri masih, belum, belum punya identitas itu. Ya, so, after collecting all the information, I started to categorize the events, uh, in a trauma, in the, in a list. So, I gave every generation a different color. The first generation is purple, and the second generation is green. So, I wrote down the events that happened. The first generation were kidnapped from Indonesia, that caused land trauma, and family separation trauma. Working on the plantation caused plantation trauma, and physical trauma, and physical trauma. And, in the, um, I gave the, the colors purple, because that is, uh, where the trauma first started to develop. In the generation, the trauma first started to develop. So, you see in the second generation, uh, the residential schools. It is caused by plantation trauma, because they never wanted to live on such, uh, conditions again. Um, and that's from the first generation, the physical trauma, in the residential schools. Um, but, in the residential schools, they, uh, two new traumas started to develop, in the second generation. That's linguistic trauma, and spiritual trauma. so, they, uh, yeah, had to unlearn their culture, and their language. also, conflicts and confusion, in the second generation, is also, um, caused by family separation, and plantation trauma, but also, spiritual trauma. Um, my, uh, there, there was some conflicts, uh, between, uh, the, the Christian, uh, family members, and the Muslim family members. the, the conflicts and confusion, uh, it existed because of the, the differences that, that happened. the, 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 mendapat trauma yang disebabkan dari hal-hal yang tersebut di awal tadi jadi contohnya disini untuk generasi pertama yang datang di awal waktu kolonialisme itu mereka kan diculik dari tanah kelahiran entah itu dipaksa diculik paksa atau dibohongi yang jelas mereka mendapatkan land trauma yang terpisah dari tanah kelahiran kemudian family separation trauma yaitu terpisah dari keluarga mereka bayangkan anak umur 16 tahun 12 tahun 8 tahun kemudian mereka diambil dan dipisahkan dari orang tua itu kan menjadi trauma tersendiri dan akan akan menjadi apa namanya beban di kemudian hari kemudian mereka setelah datang mereka bekerja di perkebunan seperti yang kita ketahui bekerja di perkebunan itu merupakan sebuah pekerjaan yang berat dimana yang menyebabkan pekerjaan tersebut menyebabkan trauma terhadap perkebunan kemudian terdapat trauma secara fisik kemudian terdapat kalau kondisi dan konflik mungkin kita terjemahkan secara hirarkinya itu secara kebingungan dan ada konflik yang terhadap tadi itu yang disebutkan di awal jadi kan kalau kita ngomong diambil dari keluarga keluarga inti kemudian mereka digabung dengan orang-orang yang lain yang pasti mereka akan bertemu dengan orang baru di awal-awal mereka akan pasti kalau kita bukan ketemu sama keluarga kemudian ditinggal bareng sama orang baru yang pasti mereka akan akan ketemu sama yang yang namanya konflik. Trauma ini berkumpul menjadi satu pada generasi awal ditambah lagi dengan adanya yang terakhir yaitu linguistik trauma jadi mereka juga dilarang ngomong Jawa ya jadinya kalau sekarang ya anak mental pastinya kemudian generasi kedua yaitu anak dari nenek moyang yang baru datang yang datang pertama jadi mereka dapat kalau residential school yaitu mungkin yang tadi itu sekolah mereka disekolahkan di boarding itu kemudian mereka masih masih ada sedikit untuk dapat trauma tentang perkebunan kemudian mereka juga ada lagi dari cerita yang sebelumnya di para kapal sebelumnya yaitu trauma fisik hukuman kemudian bahasa yang seperti diterangkan di awal tadi dan yang terakhir yang itu yaitu tentang spiritual trauma yaitu trauma mereka diputuskan dari agama atau kegiatan spiritual yang yang nenek moyang yang diajarkan sebelumnya belum lagi yang kemudian ada yaitu adopsi adopsi itu kan ya memang agak sedikit halus ya diambil kemudian diadopsi akan tetapi masih ada mereka mereka yang yang apa namanya yang masih punya trauma tentang masih ya jauh dari tanah kelahiran kemudian pisah dengan keluarga masih teringiang yang juga untuk gimana susahnya hidup di perkebunan kemudian yang ketiga yaitu seperti yang sama seperti sebelumnya yaitu konflik and confusion sama seperti cerita sebelumnya jadi ada konflik dan antara kebimbangan dan kebingungan sebenarnya saya ini siapa mungkin seperti itu so some of our second and third generations went to the Netherlands so here you see two photographs of my family on the left you see my great grandmother and my grandmother with two little boys and the two boys are twins one of them is my father and on the left you see this white couple so my uncle and my father who were twins got separated because of adoption so my father is adopted by this Christian missionary couple and first they went to Papua Indonesia to work on the boarding schools there and it's documented that their mission in Papua Indonesia was to save the people from their own culture so after they returned they went to Suriname from Papua they worked on the schools there so in Papua they adopted a girl she's holding at the right picture so first they worked on the schools in Papua and then in Suriname so here you see how the boarding school system is connected between Asia and South America but also North America so this couple they adopted children from Indonesia from Suriname from Curaçao and Sri Lanka but these are all countries that the Netherlands occupied during colonial times and to me it's like they collected children like their colonial collection so colonialism really torn our family apart so this is the picture of a came to mind so this is the picture of a tia of the accomplishments of Mbak Krista so this is the picture of Mbak Krista so here is the picture of one of the diseased the faces of Mbak Krista dan Eyang ada dua anak disitu itu dua anak kembar jadi dua anak kembar itu salah satunya adalah ayah dari Mbak Krista kemudian ayah dari Mbak Krista ini diadopsi dari oleh pasangan misionaris yang ada di kanan itu kondisi yang memungkinkan dari adopsi ini adalah ya karena masih berlakunya hukum kolonialisme pada saat itu jadi kalau seandainya diadopsi oleh pasangan yang berasal dari negara barat itu berarti pada saat itu bahwa orang tersebut sudah identitasnya sudah bukan menjadi identitas katakanlah orang Jawa lagi jadi dia langsung jadi orang barat pada saat itu jadi mereka sudah dihilangkan identitas kemudian dibesarkan dengan kondisi dan situasi sesuai dengan yang berlaku di barat saat itu pasangan misionaris ini mereka mengadopsi mereka pertama kali mereka datang ke Papua mereka bekerja di sebuah boarding school juga di sana jadi misionaris mereka bekerja di Papua untuk menyebarkan agama di Papua kemudian mereka juga mengadopsi seperti yang kita lihat disitu ada ada bayi cewek yang di tengah mereka mengadopsi juga dari Papua gadis kecil dari Papua kemudian setelah itu mereka pergi ke Suriname nah disana itu mereka mengadopsi ayahnya Mbak Krista jadi kalau kita lihat disini ada runtutan cerita seperti yang nyambung dari yang di awal tadi bahwa trauma antar generasi itu itu memang benar-benar ada bahwa trauma itu menurun sampai bawah sampai generasi berikutnya 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 disini kita lihat sistem yang bekerja pada boarding school di Asia Amerika Selatan Amerika Utara itu berkaitan sebenarnya karena kan seperti yang kita ngomong di awal bahwa kolonialisme itu berkaitan di seluruh dunia kemudian pasangan misionaris ini itu sebenarnya gak hanya ngambil cuman dari Indonesia tapi seperti disebutkan mereka dari selain dari Indonesia mereka dari Suriname Kurakao itu kalau tadi menurut informasi ada di Kepulauan Karibia kemudian Sri Lanka bagi Mbak Krista ini merupakan sebuah apa ya kegiatan mengkoleksi anak apa namanya ya menurut beliau ini kegiatan yang mengkoleksi anak kemudian yang pada akhirnya membuat masing-masing anak itu kehilangan identitas mereka masing-masing jadi contoh yang bapaknya Mbak Krista sama dari Papua itu juga kalau sudah besar ya bingung aku kisah jenis sopong tersebut kemudian sebuah kemudian tersebut kemudian selamat menikmati 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 generasi keempat, yaitu generasinya Mbak Krista jadi kalau yang menyambung dari para koprasi sebelumnya, yaitu adopsi dari ayahnya Mbak Krista itu ya itu merupakan sebuah puncak dari traumatis yang diterima oleh keluarga Mbak Krista karena ya itu sudah menghilangkan secara keseluruhan dari identitas, baik itu nama, nama keluarga, kemudian asal-usulnya apa namanya keluarganya sendiri pastinya kemudian hubungan spiritualnya, kemudian bahasa, bahasanya otomatis budaya juga jadi apa namanya trauma dari yang paling parah adalah trauma terhadap perkebunan jadi perkebunan ini karena perkebunan mereka menganggap ya karena perkebunan itu menguntungkan mereka akan mendatangkan orang nah orang-orang yang pekerja ini mereka ya kadang-kadang pada saat itu ada yang terpujuk dianggap itu bakal menjadi baik tapi ternyata enggak gitu jadi nah kemudian selanjutnya kalau kalau kita ngomong dari generasi keempat dari Mbak Krista ini jadi ini ya sudah mereka sudah benar-benar kehilangan identitas secara keseluruhan seperti yang kita ketahui bahwa apa namanya kalau kita ngomong bagaimana sih kita bisa ngomong kita kehilangan identitas berarti kita melihat nenek buyut kita sendiri maksudnya apa namanya kakek buyut nenek buyut kita yang kemudian mereka menurunkan trauma-trauma itu sampai generasi keempat yang otomatis secara apa ya psikologis di bawah alam sadar bahasa sekarang itu mereka merasa bahwa ya sudah sudah kayak gini nih karena aku lahir ya kayak gini Trimoeng Pandum bahasa Jawanya jadi ini yang menyebabkan kalau di bahasa terakhir itu menyebabkan orang-orang ini yang sudah generasi keempat ini mereka mempunyai pemikiran mereka memikir memikir apa mempunyai pemikiran bahwa mereka itu inferior terhadap bangsa barat inferior dalam hal ini adalah ya mereka merasa tidak sebanding dengan bahasa barat ya kalau bahasa sekarang kan orang-orang kalau lihat bule mereka selalu mengagung-agungkan budaya barat mereka selalu apa ya istilahnya mengglorifikasi apa yang dilakukan oleh bangsa barat jadi ini adalah efek dari kolonialisme itu sendiri jadi kalau kita ngomong apa namanya saat ini kita ini wah kita ini tidak lebih baik dari bangsa barat belum tentu jangan sampai kita seperti itu karena itu salah satu efek dari kolonialisme yang menyebabkan kita menjadi inferior terhadap bangsa barat kemudian Mbak Krista ini kan mengunjungi Indonesia jadi pada saat dalam kunjungannya ke Indonesia ini beliau menjadi sadar bahwasannya oh iya di barat orang-orang barat itu mereka itu apa namanya ya pada saat itu kan kolonialisme itu menyebabkan ada segredasi yang seperti disebutkan tadi secara sadar atau tidak itu sudah mempengaruhi alam bawah sadar manusia-manusia yang ada di bumi mereka terbesar antara barat dan timur dimana timur sudah terdoktrin bahwa mereka lebih inferior yang barat lebih superior kemudian setelah Mbak Krista mengunjungi Indonesia dia menjadi sadar bahwa ini tidak sebenarnya berat apa benar jadi beliau menyadari bahwa kita Mbak Krista itu adalah orang barat itu tidak lebih baik ataupun tidak lebih buruk daripada bangsa Indonesia di dalam Pertama anak-anak saya dikandungkan sebagai 12 tahun, sebandingnya 8 tahun, jadi dia bisa mendapatkan kakak di sejapan di jalan ke Suriname. Eyang putrinya Mbak Krista, tercatat pada saat datang, itu sekitar umur 12 tahun, padahal aslinya itu 8 tahun. Jadi dikasih dua uang itu supaya intinya pada saat itu biar dapat selimut pada saat perjalanan di kapal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!